Tempat Keluarnya Dajjal Pada pembahasan serial Dajjal sebelumnya, telah kita ketahui bersama bagaimana bentuk-bentuk fitnah yang akan dia bawa pada akhir zaman nanti. Dan sesuai janji, kali ini kami akan memaparkan tempat-tempat mana saja yang diketahui menjadi tempat munculnya Dajjal, sesuai hadis-hadis sohih dari Nabi SAW. Seluruh informasi tentang Dajjal, termasuk dalam masalah akidah dan keyakinan. Karena munculnya Dajjal bagian dari tanda akhir zaman, yang itu tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali berdasarkan informasi dari Wahyu. Dengan demikian, peristiwa munculnya Dajjal di suatu daerah hanya bisa diketahui dengan prinsip mendengar dan juga pasrah, bukan dari ilmu cocoklogi. Apa sih cocoklogi? Cocoklogi adalah suatu faham yang mencocokkan suatu kejadian, peristiwa, tulisan atau berita dengan dugaan-dugaan absurd. Tidak berfakta, hanya dugaan atau hoax semata, dan berakhir dengan dugaan konspirasi. Nah bagi penggemar teori konspirasi, berita tentang kemunculan Dajjal ini sangat mereka minati. Namun sayangnya yang menjadi rujukan bukanlah bukti otentik kabar dari Nabi SAW, tetapi sebatas orang yang diklaim sebagai da'i spesialis akhir zaman yang banyak memberikan disinformasi tentang Dajjal. Berikut hadis-hadis sohih yang membicarakan tentang tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Hurosan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Hurosan. Dajjal akan ikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis Riwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah. Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini sohih. Apa maksud arah timur yang disebut Nabi SAW pada hadis tersebut? Begini, Arah mata angin dalam bahasa syariat hanya ada empat. Dia di utara, selatan, timur, dan barat. Karena itu ketika Nabi SAW menjelaskan arah Qiblat penduduk kota Madinah, beliau bersabda, Daerah antara timur dan barat adalah Qiblat. Hadis Riwayat Tirmidhi, Ibnu Majah, dan disohihkan oleh Sheikh Albani. Kota Madinah berada di utara kota Makkah. Selama penduduk Madinah menghadap ke arah selatan, atau antara timur dan barat, maka dia dianggap telah menghadap Qiblat. Baik, kita kembali pada hadis keluarnya Dajjal tadi ya. Nabi SAW mengisyaratkan, Dajjal muncul dari arah timur. Timurnya mana? Dalam hadis itu tidak ditegaskan. Namun jika kita fahami berdasarkan bahasa syariat, semua daerah yang berada di antara utara dan selatan dari kota Madinah masuk dalam cakupan hadis tersebut. Sekalipun, dia agak serong ke utara. Sehingga mencakup daerah Saudi Timur, Irak, Iran, dan negara-negara Asia Timur. Namun kemunculan Dajjal, baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Sama'an yang marfu, atau sampai pada Nabi SAW disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai Parhabha Allah, tetap teguhlah. Hadis Riwayat Muslim. Dajjal akan keluar dari Yahudia Asbahan dan 70 ribu orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudia Asbahan dan 70 ribu orang Yahudi yang memakai makwata akan jadi pengikutnya. Hadis Riwayat Ahmad. Hadisnya Hassan, kata Sheikh Su'ayib Al-Arnod. Apa itu Khurasan dan Asbahan? Khurasan adalah suatu wilayah yang luas, di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan, ada Nisapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan, Sungai Jihun, atau Sungai Amudarya. Sedangkan Asbahan sering juga disebut dengan Asfahan, termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukh Tansar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudia. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudia. Dua hadis yang menyebutkan kota tempat keluarnya Dajjal yang kami sebutkan tadi, nampaknya tidak sepakat. Yang satu mengatakan di Khurasan, dan yang satunya mengatakan di Asbahan. Mana yang benar? Asfahan? Ataukah Khurasan? Jika Anda perhatikan peta negara Iran, Khurasan dan Asfahan ini berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti, awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas, di dua daerah, pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Iya benar, kandidat kuat daerah yang disinyalir menjadi tempat kemunculan Dajjal adalah negara Iran. Kebenaran sahabat Nabi SAW ini juga dibuktikan dengan laporan Komite Yahudi Teheran, bersumber dari Foundation for the Advancement of Spartic Studies and Culture, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25 ribu sampai dengan 35 ribu jiwa. Hal ini semakna dengan perkataan Ibn Khathir dalam Annihaya Filfitan Wal Malahim, bahwa munculnya Dajjal ialah dari Asbahan, yakni daerah yang disebut dengan Yahudia. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun, melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah kota Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan bisa memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radiyallahu anha disebutkan, bahwa Dajjal nanti akan mengatakan, Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam, selain Mekah dan Toyibah atau Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tadkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat menemuiku dan menghandangku dengan pedang yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit, ada malaikat yang menjaganya. Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis Riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa, Dajjal tidak akan memasuki empat masjid. Yaitu Masjid Ka'bah atau Masjid Al-Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Para sahabat menanyakan pada Rasulullah SAW mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau bersabda, Selama empat puluh hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, atau seminggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan. Kemudian mereka pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, jika satu hari saja bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja? Tidak. Namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Jawab beliau, Sallallahu alaihi wassalam. Hadis riwayat muslim. Jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan para sahabat, itu menunjukkan bahwa, ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang. Sampai terasa setahun, sebulan, kemudian seminggu. Dan ini bukanlah majas, tetapi makna hakiki, dan benar-benar akan terjadi. Imam Nawawi rahimallah menjelaskan mengenai, memperkirakan waktu sholat tentang hadis tadi. Jika setelah fajar berlalu, waktu yang masanya sama seperti, waktu antara subuh dan duhur, seperti hari biasa, maka sholat telah duhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti, antara duhur dan asar, maka sholat telah asar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti, antara asar dan makhrib, maka sholat telah makhrib. Demikian yang dilakukan untuk sholat isya dan subuh, kemudian duhur, asar dan makhrib diberlakukan demikian, sampai berlalu, waktu yang terasa satu tahun, sebulan atau seminggu tadi. Semoga pembahasan kali ini, bisa menjadi informasi tambahan tentang Dajjal, yang wajib diimani oleh kaum muslimin. Dan dapat menambah semangat kita, untuk terus berlindung pada Allah, agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Nantikan pembahasan serial Dajjal selanjutnya, di channel Rumaiso.com Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com Update setiap hari, InsyaAllah